Pada zaman yang jauh sebelum kemunculan Islam, tanah Arab merupakan wilayah pasir yang berubah-ubah dan suku-suku yang garang. Dokument terpendek ini akan menggali era kuno ini mengungkapkan kisah-kisah yang terlupakan yang membentuk semenanjung Arab. Dunia Arab saat ini identik dengan pengaruh Islam, tetapi dulu belum begitu. Islam memicu ekspansi besar-besaran suku Arab mengarah pada berdirinya kekhalifahan Islam yang perkasa. Tetapi sebelum era dominasi Islam ini, ada dunia yang dikenal dengan tradisi suku dan gaya hidup nomaden. Bayangkan padang pasir Arab yang luas, di mana suku-suku Bedowin nomaden berkeliaran dengan ternak mereka yang berharga domba, kambing, dan untah. Suku-suku ini mengendalikan kelompok-kelompok yang memiliki hubungan darah yang erat, dan eksistensi mereka ditandai oleh pergerakan konstan, aliansi bergeser seperti bukit pasir di angin. Di dalam suku-suku ini, aturan yang tidak tertulis mengatur kehidupan. Pemerintahan patriarkal adalah norma dengan pewarisan hanya berlaku untuk keturunan laki-laki. Bagi perempuan, kehidupan tanpa hak atau kepemilikan harta menanti, bahkan mereka bisa diculik sebagai rampasan perang. Pernikahan diatur dan perempuan memiliki sedikit kata dalam masalah tersebut. Jumlah istri yang bisa diambil oleh seorang pria adalah hal yang fleksibel, nasib mereka ditentukan oleh hukum suku. Di tengah latar belakang nomaden yang berubah-ubah, dendam memerintah negeri. Feodalisme darah adalah cara hidup dengan suku-suku membalas kematian anggota suku mereka dengan berkelanjutan dalam siklus perang yang tak henti-henti. Pelindungan sangat penting karena tidak ada negara yang terpusat atau hukum tertulis untuk menjaga ketertiban. Namun di tengah pasir yang berubah-ubah, kota-kota mulai muncul. Mekah muncul sebagai pusat perdagangan arti pentingnya diperkuat oleh keberadaan kabah, situs suci dalam kepercayaan politeistik praislam dan kemudian dalam islam. Puncak tahunan ke Mekah membawa bersama-sama suku-suku Arab dari berbagai sudut semenanjung sesaat menyatukan mereka di bawah gencatan senjata. Yatrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah juga muncul sebagai kota penting. Lahan subur di sekitarnya menarik suku-suku Arab yang fokus pada pertanian dan juga suku-suku Yahudi yang berpengaruh. Rute perdagangan bersilangan dengan kota-kota ini membawa perdagangan tetapi juga ketegangan. Peningkatan perdagangan mengarah ke praktik riba yang kemudian dilarang oleh islam. Agama merupakan perpaduan dari berbagai keyakinan. Politeisme Arab mendominasi dengan setiap suku menyembah dewa-dewa mereka sendiri. Kristen, Yahudi dan agama Iran juga meninggalkan jejaknya dibawa oleh perdagangan dan pengaruh dari wilayah tetangga. Kerajaan Himyarite khususnya merangkul penyembahan monoteistik. Tengah-tengah kerumitan lanskap ini muncul beberapa negara yang mencuat ke permukaan seperti Kerajaan Himyarite dan Lakhmin. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam kisah Arab-Pra-Islam memberi bentuk pada sejarah dan budaya di wilayah semenanjung Arab. Kerajaan Himyarite terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yaman adalah salah satu kerajaan yang paling menonjol pada masa itu. Dipimpin oleh seorang raja, kekuasaan dalam kerajaan ini juga terbagi dengan gubernur-gubernur regional yang memiliki tingkat otonomi yang tinggi. Sistem ini mirip dengan federasi di mana kekuasaan terpusat sejalan dengan pengaruh regional. Namun pergeseran besar terjadi ketika Dunuas, seorang raja Himyarite yang kontroversial mengambil alih kendali. Dengan mengadopsi agama Yahudi, ia memicu konflik dengan komunitas Kristen di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan intervensi dari berbagai kekuatan termasuk kerajaan Etiopia dan kekaisaran Bizantium yang akhirnya mengakhiri dominasi Himyarite. Di sisi lain, kerajaan Lahmid yang berpusat di wilayah Arabia Timur juga memainkan peran penting. Bangsa Lahmid adalah fasal Persia dan mereka mendirikan kerajaan independen di wilayah tersebut. Meskipun ukurannya tidak sebesar Himyarite, kerajaan Lahmid memiliki pengaruh strategis dalam politik regional dan hubungan luar negeri. Mereka terlibat dalam konflik dengan berbagai kekuatan besar termasuk Bizantium dan Persia Sasanian. Meskipun kerajaan Himyarite dan Lahmid tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyatukan seluruh semenanjung Arab di bawah satu bendera. Keberadaan mereka membentuk bagian penting dari lanskap politik dan budaya praislam. Kisah-kisah dari masa-masa ini mencerminkan dinamika kompleks suku-suku dan negara-negara yang muncul di wilayah yang sangat beragam ini. Seiring berlalunya waktu cerita-cerita praislam ini akan akhirnya bergabung dengan narasi besar sejarah Islam yang selamanya membentuk identitas dunia Arab. Terima kasih telah menonton!